Pusat produsen jajanan khusus lebaran di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger Jember, mulai kebanjiran order dari pelanggan. Meski ekonomi melemah akibat dampak pandemi COVID-19, namun tak menyurutkan semangat warga di pusat jajanan rumahan ini untuk memproduksi kue lebaran dengan volume tinggi. Tak tanggung-tanggung, sehari bisa hasilkan hingga dua kintal kue siap jual. Inilah deretan kue khusus lebaran bernama Opa Gulung, jajanan khusus produksi asli Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger Jember. Kue lebaran yang tak mengandung bahan pengawet ini telah ramai di pesan pelanggan untuk memenuhi permintaan pasar. Rasanya yang cukup renyah, memiliki cita rasa khusus, menjadikan produsen yakin jajanan ini selalu diburu pembeli. Adapun cara pembuatannya masih cukup manual, tepung mentah dihaluskan dengan cara demplok menggunakan lesung atau alat tradisional peninggalan zaman terdahulu. Usai dihaluskan, tepung tersebut diaduk menjadi adonan cair, dilumuri gula secukupnya, lalu siap dicetak di atas media khusus yang dipanggang di atas bara api. Tungku panggang pun tak menggunakan manas gas, melainkan masih alami memakai arang, sehingga kue opak gulung ini dijamin cukup memiliki aroma yang khas. Adapun bahan utamanya adalah mentega, tepung terigu, gula, dan coklat. Tak tanggung-tanggung meski Ramadan masih berjalan sepekan, namun pesanan telah cukup tinggi, dalam sehari saja produsen mampu membuat jajanan ini hingga dua kintal lebih. Adapun pemesannya tidak hanya dari Jember, melainkan juga banyak dari luar kota seperti Lumajang dan Probolinggo. Buat dari mentega, beriku, telur, gula, santan. Sudah lama produksi? Sudah lama, setiap lebaran selalu membuat. Ini biasanya pemesannya dari mana? Dari kalangan sini saja, Mas. Sampai berapa kalau bikin? Ya, kintal-kintalan gitu, dua kintal. Pasti ada ya pemesannya? Pasti ada. Selain kue opak gulung, di lokasi ini juga diproduksi kue kuping gajah. Jajanan yang cukup lazim disuguhkan saat lebaran atau hari raya Idul Fitri. Produksi rumahan khusus lebaran juga telah banyak dipesan konsumen. Pesanan cukup meningkat tajam, seiring semakin dekatnya hari lebaran. Untuk Anda yang ingin memborong jajanan lebaran langsung dari produsennya, langsung saja datang di Dusun Sadingan, Perbatasan Kasian Timur Puger Jember. Soal harga relatif murah jauh lebih rendah dari harga pasar. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.